Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal nyobain Laravel 9, ini versi Laravel yang terbaru, ini katanya bakal jadi LTS juga, jadi kita bakal buat serisnya kali ya. Jadi semoga ya tutorial ini kita bisa ikutin sama orang yang baru nyoba di Laravel juga, atau orang yang udah lama pake Laravel. Jadi disini, di dalam deployment ini dia dibilang kalau PHP, versi PHPnya ini pake versi 8.0 ya, dan juga ini adalah ekstensi-ekstensi yang harus di install. Nah untuk instalasinya, kita bakal coba pake komposer ya, nah ini teman-teman yang dari native dan belum tau komposer itu apa, mungkin dipelajarin dulu aja komposer atau langsung aja di install komposernya di lokal mesin masing-masing, atau Windows, atau Linux, atau macOS. Nah, kalau udah bisa komposernya, jadi tinggal kita jalanin komen ini. Jadi kita pergi ke terminal kita, disini saya udah buka terminalnya, terus jalanin komposer, lalu create project, lalu Laravel, slash Laravel, lalu nama projectnya apa, misalnya belajar Laravel gitu ya. Lalu kita tekan enter. Nah disini, kalau dia PHPnya versi 8 lebih, nah ini bakal pake yang Laravel 9 ya, tapi kalau misalnya masih pake Laravel 7, eh PHP 74, atau dibawahnya ini bakal pake Laravel 8 maksudnya. Oke, nah disini kita tunggu aja instalasinya, sampai selesai. Nah sekarang kita bakal belajar root dulu ya, rooting. Jadi karena rooting ini kalau saya bilang merupakan salah satu fitur inti dari ini, dari Laravel ini. Karena gerbangnya, yaitu ada di rooting ini. Oke ya, tunggu aja. Nah ini udah mulai begini lagi. Oke, ini udah jalan, jadi tinggal kita buka di code editor kita. Kita coba kita open, atau lewat sini ya, biar canggih itu. CD, belajar Laravel, lalu kode titik. Nggak bisa. Berarti lewat sini aja, kurang canggih komputer saya emang. Nah disini, di dokumen, saya naruh di dev untuk Laravel, belajar Laravel ini. Nah, oke. Disini, ini adalah structure atau folder dari Laravel. Ada app, lalu yang penting-penting aja ya, config. Dan juga ada resource dan root test. Nah ini adalah 3-4 folder yang sering kita katik nih. App, config, resource, dan juga root test. Nah yang pertama, kita bakal belajar soal rooting. Jadi pertama, nah disini di dalam rooting ini, ada 4 secara default ada API, channel, console, dan web. Dan ini yang kita pakai adalah web dulu aja ya. Jadi web ini, dia untuk web ya. Jadi kayak misalnya, contohnya dia bakal merender HTML, atau ya mungkin HTML ya. Ini kalau misalnya untuk API, kita biasanya pakai yang API ini. Atau kita juga bisa bikin folder sendiri sebetulnya. Di file sendiri misalnya v1.php ini juga bisa. Jadi nanti tinggal kita register aja. Nah pertama, kita coba buka web kita ini. Coba kita jalanin ya disini. Jadi kita PHP, artisan, serve, gini. Kita enter, nah ini udah jalan ya. Sekarang kita buka browser kita. Kita coba ya. Gini. Nah ini adalah tampilan defaultnya ya. Nah ini, tampilan ini diserve oleh... Kalau kita buka di rafael kita. Nah yang ini. Dia akan menampilkan ini. Jadi kalau pengen melihat routingnya, kita bisa lihat disini. Ini adalah pathnya. Jadi kalau misalnya dilihat ini slash aja. Jadi artinya ini kosong aja. Gak ada apa-apa. Jadi disini gak ada tulisan macam-macam lagi. Path macam-macam. Dan disini juga perhatiin. Disini juga ada yang namanya method. Jadi pertama kita tulis dulu namanya. Rute gitu. Rute. Nama kelasnya. Lalu apakah dia get. Atau dia post. Atau put. Atau path. Atau delete. Nah ini bisa semua ya. Methodnya. Setelah gitu. Kita tulis pathnya. Misalnya hello. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah actionnya. Contohnya kita pengen pakai action kayak gini. Actionnya gini. Lalu return hello. Gini. Nah disini kalau kita coba buka slash hello. Ngerutnya slash hello. Maka akan. Akan tampil seperti ini. Hello. Nah tapi disini. Teman-teman lihat. Dia. Coba ya. Nah ini akan tampil kayak gini. Hello kayak gini. Jadi tinggal balikin hello. Nah. Kalau. Misalnya kita pengen. Ngerender HTML. Contohnya ini HTML. Kita bisa pakai view. Jadi. View. Nah. Di dalamnya adalah namat filenya. Yaitu file hello. Nah. File ini dari mana? File ini. Dapatnya dari sini. Kita ke folder resource. Lalu view. Lalu ini. Kita bikin yang namanya file. Hello. Toba kita nggak usah bikin filenya dulu ya. Kita kalau coba jalanin dia hasilnya gimana. Tenter. Nah ini error ya. View. Hello. Not. Phone. Nah errornya udah bagus banget nih. Hilara file ini. Dibilang errornya disini nih. Udah. Deskriptif banget lah sebabnya. View. Hello. Not. Phone. Gitu. Did you mean hello? Atau welcome gitu. Jadi disini kita harus buat dulu yang namanya file hello.blad.php. Nah disini kita bisa pakai HTML biasa ya. A1 misalnya. Hello gitu. A1. Sekarang kalau kita buka. Harusnya udah nggak error. Nah ini udah muncul kayak gini. Nah sekarang. Gimana kalau. Dia ada di folder. Misalnya ya. Misalnya view ini. Ada di folder nih. Folder yang namanya world gitu ya. Nah ini kita masukin ke sini. Nah ini kalau ini gimana. Coba kalau kita call sekarang. Kita call. Nah ini view hello not phone. Jadi. Kalau kita mau di dalam folder ini. Kita panggil dulu foldernya. World. Titik hello. Jadi kalau kita call sekarang. Nah ini. Bisa lagi. Oke ya. Ini basicnya ya. Jadi. Return. Lalu ini kita pakai view. Nah. Lalu yang kedua. Selain kita bisa pakai. Function biasa kayak gini. Kita juga bisa pakai. Controller. Jadi. Caranya adalah. Kita buat. Controller nya dulu. Nanti kita belajar controller. Di tempat lain. Jadi kita buat. Controller nya dulu disini. Misalnya apa nih. Welcome ya. Welcome controller gitu. .php Namespace PHP Namespace PP HTTP Controller kayak gini. Lalu kelasnya. Welcome Controller controller. Lalu. Disini aja ya. Nah. Disini. Kita coba buat ya. Satu lagi. Satu root lagi. Misalnya. Methodnya apa? Methodnya get ya. Lalu. Contohnya adalah. Welcome. Nah. Ini. Kalau kita mau pakai controller. Kita bisa pakai. Array yang kedua disini. Jadi pakai array. Nah. Array yang pertama. Kita panggil nama kelasnya. Kelasnya adalah. Welcome. Controller. Kayak gini. Nah. Tapi karena kita. Disini ya. Karena kayak pakai. Visual Studio Code. Jadi dia auto. Use ini. Jadi dia auto. Use. Welcome. Lalu. Titik 2. Titik 2. Kelas. Lalu. Array yang kedua. Atau index yang ke satu. Dia. Yang namanya. Jadi methodnya apa? Nah. Disini. Di Welcome ini. Kita pengen. Buat. Yang namanya. Method. Index. Misalnya. Jadi public. Function. Index. Nah. Ini isinya apa? Isinya samain aja. Coba. Kita samain sama ini. Atau kita gak usah dah. Kita coba aja ya. Return aja. Return. Welcome. From. Controller. Gitu ya. Oke. Nah. Sekarang. Di web.php ini. Kita kasih nama. Methodnya. Kalau kita buka di welcome ini. Nama methodnya adalah. Index. Jadi. Kita taruh. Index. Gini. Oke. Nah. Gini ya. Nah. Sekarang. Kalau kita buka di webnya. Di sini. Kita coba. Welcome. Nah. Di sini muncul ya. Welcome. From. Controller. Oke. Ini adalah. Cara. Pake. Controller. Dari si routernya. Nah. Ini ya. Nggak cuman. Gate juga. Ini juga semua berlaku untuk. Post. Untuk put. Dan method-method yang lainnya. Dan. Yang ketiga. Nah. Gimana kalau. Ini. Kita punya dua. Method. Misalnya. Ini post. Ini sama-sama welcome juga. Gitu ya. Tapi kita pengen beda. Contohnya gini. Misalnya. Controller. Class. Nama-methodnya adalah. Index. Post. Gitu ya. Nah. Ini coba saya copy. Namanya. Index. Post. Kita masuk ke dalam. Welcome. Controller. Kita buat. Satu. Function baru. Atau. Method baru. Gini. Then. Welcome. From. From. Controller. Post. Nah. Ini kalau. Biar. Kalau kita buka lewat browser. Kita enter. Nah. Ini bakal ngambil yang ini ya. Kita gak bisa. Ngirim post. Lewat browser. Jadi kita harus buka. Postman. Atau installnya. Ini coba saya buka postman ya. Saya coba buka postman dulu. Nah. Dalam ya. Oke. Ini udah kebuka. Coba saya tambah satu ya. Plus. Saya plus. Ini saya gedein. Lalu saya ketik. WRL nya. Atau ribu. Tadi namanya apa? Coba ya. Tadi nama root nya adalah. Welcome. Nah. Ini welcome. Kalau saya send. Nah. Yang muncul adalah. Welcome controller. Di sini. Welcome controller. Tapi kalau dia metode nya kita ubah. Pause gitu. Kita send. Nah. Yang muncul adalah ini. Ini apa nih. Page expired. Nah. Ini. Kalau dia. Pake web. Ini ada namanya. Page expired. Error. Kalau kita view. Dia error nya adalah. 419. Nah. Kenapa bisa kayak gini. Karena. Kalau di dalam web. Ini ada. Ada. CXRF namanya. Jadi. Jadi. Supaya. Jadi. Si. Si pos ini. Enggak di hit secara langsung. Jadi. Harus lewat si gate dulu. Untuk dapet token nya. Nah. Kalau begini. Gimana caranya. Kita bisa pakai. Kita kasih CXRF nya disini. Di body nya. Atau. Kita bisa pakai. Ini. Pakai. Routes yang API. Jadi. Coba ya. Kita. Kita balikin disini. Kita simpen dulu. Kita lewat. Routes API. Kita taruh disini aja. Nah. Jadi. Welcome. Controller kayak gini. Nah. Kalau dia lewat API ini. Dia akan ada yang namanya. Refix. Jadi. Kalau kita send disini. Harusnya paste nya not found ya. Nah. Disini. Kalau kita taruh API gitu. Send. Nah. Ini. Kita. Visualize. Nah. Ini coba. Recom from controller post. Kayak gitu. Coba yang get juga kita pindahin ya. Ini yang get juga kita pindahin. Kita simpen. Kita taruh disini juga. Kita coba taruh lagi disini. Kita send. Controller post. Kalau kita get. Send. Controller biasa. Jadi. Kita boleh aja ya. Namain. Dua. Pasti ini sama. Asalkan. Methodnya berbeda. Nah. Tapi gimana kalau. Kita mau buat. Satu. Controller. Atau satu controller. Yang bisa nge-handle. Dua method. Misalnya. Dia bisa nerima method post. Atau method gate juga gitu. Nah. Kita bisa pakai ini. Misalnya. Kita pakai root. Kita pakai namanya. Any. Atau kita pakai match deh ya. Oke. Nah. Match ini. Dia ngambilnya array. Nah. Array ini. Lah yang kita isi dengan. Method-methodnya. Jadi. Yang kedua juga sama. Kita pakai welcome controller lagi. Kelas. Match. Index match ya. Index. Match. Gitu. Coba kita copy dulu. Index matchnya. Masuk ke sini. Public. Function. Ini. Tune. Welcome. From. Index. Nav. Kita pakai pilih lagi. Nah. Di sini. Kita kasih tahu. Kira-kira method apa sih. Yang bisa diterima sama ini. Ini. Kita mau terima. Cuma. Get. Sama. Post aja nih. Gitu ya. Terus kita balik ke sini lagi. Ke postman kita. Tadi namanya apa. Kita belum ngasih ini ya nih. Belum ngasih. Passnya. Misalnya. Welcome. Mess. Gitu ya. Gini. Kita tutup dulu. Get. Welcome. Mess. Copy. Nah. Oke. Nah. Terus sekarang. Coba kita buka. Lewat postman kita. Ini kita bukanya. Lewat postman aja ya. Untuk. Untuk tes-tesnya. Biar bisa nerima. Banyak. Jadi. Gini. Oke. Kalau kita. Coba. Nah. Ini. Welcome. From. Index. Mess. Bisa. Get. Atau. Dia. Bisa. Push. Nah. Gimana kalau dia. Put. Nah. Putnya kita gak terima kan. Kita send. Nah. Dia akan. Menerima. Respon. 405. Yang isinya. Method. Not. Allowed. Oke. Nah. Mungkin teman-teman. Ditanya lagi ya. Kok. Disini ada. Prefix. API. Kita bisa gak sih. Ngapus ini. Prefix. API ini. Nah. Ini bisa kita hapus ya. Jadi. Kita bisa pergi ke. Sini. Ini agak dalam juga sebenarnya. Karena masuknya ke dalam service-service provider. Kita pergi ke provider. Lalu kita pergi ke root service provider. Nah. Disini. Kalau teman-teman lihat. Nah. Disini. Ada yang namanya. Prefix. Prefix. API. Kita. Kasih nama. Atau kasih. Prefix. API. Nah. Ini adalah nama filenya. Kalau teman-teman lihat. Nah. Ini. Routes. Routes. API. .php. Jadi. Kalau teman-teman mau buka. Mau buat file juga. File baru. Misalnya. Namanya apa. Gitu. Kita bisa copy aja ini. Dua. Jadi. Kayak gini. Kalau teman-teman menghapus. Prefixnya ini. Kita tinggal hapus aja. Kayak gini. Nah. Tapi ini. Lebih bagus. Ada. Prefixnya ya. Supaya. Bisa bedain. Antara yang web. Dan juga yang. API. Oke. Itu hanya. Just info aja. Terus. Ini. Di mana kalau. Nah. Ini kan ada match nih. Terus kita maunya. Semuanya nih. Misalnya. Get. Put juga. Pass juga. Atau juga apa nih. Delete. Gitu ya. Nah. Ini. Kita gak perlu ya. Gak perlu ngelakuin ini. Kita kalau mau semuanya. Kita bisa pakai yang namanya. Any. Jadi. Coba saya tutup dulu. Jadi disini. Kita kasih root. Namanya. Lalu kita kasih nama. Any. URL nya apa? URL nya. URL nya adalah. Welcome. Any. Gitu ya. Lalu. Welcome controller. Atau gak usah ya. Pakain ini ya. Kita pakai ini aja. Biar cepat. Pakai fungsin biasa. Pattern. Hello. From. Welcome. Any. Oke. Lalu ini coba kita. Buka di postman. Kita send. Ini. Hello. From. Welcome. Any. Atau dia pass. Maupun dia delete. Nah. Ini ada semua ya. Karena semuanya ke handle. Lalu sekarang. Gimana caranya. Kalau kita mau nerima. Request. Gitu ya. Contohnya kita mau post nih. Contohnya post ya. Lalu. Kita ngirim file nih. Atau kita ngirim row ya. Jason gitu misalnya. Jason nih. Misalnya nama gitu. Cell run. Nah ini. Kita mau terima ini. Caranya gimana. Coba kita buat satu router lagi. Namanya root. Atau apa ya. Post ya. Welcome. Post gitu. Atau welcome name. Lalu kita kasih function. Gini. Lalu kita kasih return hello. Gini. Nah. Untuk kita ngambil request. Kita perlu melakukan dependensi injection. Atau nginjek dependensi. Yaitu. Yang namanya request. Disini. Request. Request yang mana. Kita pakai yang. Mana nih ya. Nah ini. Kita pakai yang. Illuminate. Http. Request. Oke. Lalu. Ini kita kasih nama. Variable nya request. Jadi sekarang. Kita bisa nih. Tambahin. Jadi request. Ketik. Atau. Tadi namanya name. Request. Oh request nama. Ini. Jadi sekarang. Kalau kita send disini. Welcome post tadi ya. Namanya. Apa name. Welcome name. Kita send. Nah sekarang. Hello. Selren. Atau namanya misalnya. Febrian. Atau Christian. Send. Nah ini udah. Bisa ya. Jadi. Request ini. Nggak cuma. Untuk dapetin ini ya. Dapetin. Request body. Bisa juga request-request yang lainnya. Nah ini banyak nih. Bisa juga menerima IP. IP. Atau juga. Header ya. Nanti kita pelajarin yang lainnya. Lalu yang selanjutnya. Disini juga kita ada yang namanya. Nama. Jadi. Di ini. Di. Router ini. Kalau. Kita cek disini. Nah ini kita. Bisa kasih nama. Di dalam routernya ini. Tapi nanti. Itu akan hubungannya sama si. Ready. Oke. Jadi contohnya gini. Di sini. Kadang kita. Susah untuk mengingat. Pathnya. Misalnya pathnya agak panjang nih. Ini. Atau kita buat satu. Baru ya. Seperti. Kita agak panjang nih. Misalnya. Welcome. Name. From. Input. Request. Body gitu. Ini panjangnya. Atau misalnya kita get gitu. Halo gini. Biasa aja. Halo. From. Bla bla bla. Nah ini. Kita bisa kasih nama. Jadi disini. Kita kasih name. Misalnya apa nih. Simple. Nah. Kita kasih nama simple. Nah ini bisa gak kita. Kita call disini simple. Nah ini gak bisa. Jadi fungsinya nama ini. Itu untuk. Contoh. Kayak gini ya. Contoh saya buat satu lagi nih. Ini akan hubungannya sama yang kedua. Jadi kita mau. Nge redirect. Misalnya get. SS gitu. Lalu function. Kita bisa pakai namanya redirect. Back. To simple. To root. Nah gini. Jadi sekarang. Kalau kita buka SS. Disini. Tadi metode apa ya. Metode nya get ya. Metode nya get. Kita send. Send. Nah. Kita return dulu ya. Belum di return. Kalau kita send. Nah. Ini nerima ini. Hello. Welcome from. Bla bla bla. Jadi yang diterima. Si ini. Yang kita call. Adalah. Namanya ya. Redirect. Nama root nya apa. Nah ini juga bisa ya. Gak. Gak harus pakai. Root ini. Kalau misalnya. Contohnya ini. Ini yang welcome name. Nah ini kan gak punya ya. Gak punya apa. Atau ini dah. Welcome any. Welcome ini kan gak punya ini ya. Gak punya nama ya. Jadi kita bisa pakai ini. Jadi redirect langsung aja. Ke path nya apa. Kayak gini. Welcome any. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Kita send. Nah. Not found. Karena kita belum kasih prefix. Kita send. Nah. Hello from welcome any. Yang ini. Jadi. Kalau misalnya mau simple. Kita pakai root. Root gini. Lalu namanya apa. Simple misalnya. Ini namanya simple ya. Kayak gitu. Lalu selanjutnya. Nah ini. Sekarang. Yang ke berapa ini. Yang ke. Selanjutnya pokoknya. Coba kita balik web lagi ya. Karena kita mau ada hubungannya sama Vio. Lalu di sini. Kalau teman-teman lihat. Yang pertama ini. Kalau kita buka ya. Di browser kita. Nah ini kalau kita root ya. Nah ini muncul nih. Alamannya. Arafel gitu ya. Sebenarnya di sini. Kita bisa persingkat. Jadi kayak gini. Ini kalau kita komen. Jadi tinggal. Root. View aja langsung. View. Kayak gini. Lalu nama view nya apa. Welcome gitu. Nah. Bisa kayak gini. Lebih sederhana. Jadi kalau kita balik ke browser kita. Kita enter. Nah ini gak ada perubahan. Oke gitu. Sama aja isinya. Oke. Nah sekarang. Gimana kalau. Kita mau. Ngirim data gitu. Contohnya gini ya. Kita mau. Ubah nih. Di sini. Ini text bukannya. Oh ini logo. Contohnya. Kita mau. Buat ini dah. Di sini. Di hello world. Ini yang punya kita tadi. Kita pergi ke. Resort kita. Kita pergi ke hello blade ini. Lalu kita pengen. Namain. Di sini. Contohnya. Itu ya. ini. Oke. Hello. Nah ini undefined constant. berarti salah enggak gitu tuh Ayo kita coba buka lagi ini begini Hai ah harusnya gini Halo aku jadi ini Halo aku kayak gitu coba lihat di webnya nah kayak gini name nah ini isinya aku tapi nanti kita bakal belajar lagi di dalam pelajaran bled nantinya tapi gimana kalau yang ini film ini gimana nih ini kan enggak ada nih jadi kita bisa pakai yang terakhir tambahin lagi disini datanya apa salah name juga namanya gitu ya selren gitu ya dulu kita buka lagi dua komnya kita bakal ubah apa ya kita ubah ini apa yang mau kita ubah coba kita buka buka ini dulu ya yang home ini nah kita mau ngubah kata-kata dokumentation gitu ya kita mau ubah nih kata-kata dokumentasinya mana nih Hai nah ini bisa ganti mulai jadi name ini ya kalau kita balik ke browser kita enter nah jadi selren sekarang Oke nah itu untuk ngirim data kita dari router ke Vivo nah sekarang yang selanjutnya adalah contoh contohnya adalah kita sering Hai coba kita lewat API lagi ya ke router API lagi di sini kita sering nemu test yang kayak gini teman-teman Hai misalnya API nama atau pos ya pos id-nya 1222 nih id nih Hai nah ini Hai terus terada yang dua dua tiga empat lima enam tujuh lapan gitu nah ini dynamic ya atau berubah-ubah Hai jadi kita bisa pakai yang namanya root parameter Hai jadi disini kita seperti biasa pakai root gini lalu get Hai namanya apa contohnya adalah blog gitu ya Hai lalu kita pakai slash lagi kalau kita pakai yang namanya bracket Hai nah disini kita kasih namanya variabelnya ID misalnya Hai jadi kita bisa pakai return blog for ID titik 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 ID Hai Oke kalau kita buka postman kita disini Hai blog 123 misalnya kita send Hai nah nih blog for ID 123 Hai kalau misalnya yang lain gitu Nah tapi kalau kita kasih slash nah ini not phone ya udah beda lagi kayak gitu kita send nah ini blog ID ini jadi itu adalah cara pakai parameter terus yang ke selanjutnya apakah ini bisa untuk dua atau tiga lebih dari satu yang jelas ini bisa ya lebih dari satu jadi misalnya ID blog ID nya ini lalu misalnya misalnya apa ya creator nya gitu jadi disini juga kita tambahin juga gitu creator ID ini with creator ID creator ID kalau kita buka postman kita slash 44 kita send nah blog for 12 with creator ID 44 jadi gitu ya ini bisa kita pakai parameter lebih dari satu dan sekarang gimana caranya kalau kita mau gabungin parameter gitu misalnya contohnya ini nih yang seperti ini yang di post ini ya jadi kita pengen buat lagi satu itu caranya post gitu blog ID comment nah contoh kita mau pakai function request 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 lalu ID nya dimana ID nya kita bisa taruh setelah request itu itu atau sebelumnya juga bisa jadi sama aja jadi disini misalnya kita pakai ini lalu hmm kita ambil dari request dah nama blog nya title gitu with ID ID jadi sekarang kalau kita buka ini jadi sekarang kalau kita buka ini ini lalu kita kasih comment nah disini namanya name saya comment dulu ya eh nama ya title kita kasih metode nya method post kita send nah sekarang Christian with ID ini jadi bisa ya ini bisa digabung antara request ini dan juga ID nya yang jadi ee parameternya ya lalu sekarang ee kalau misalnya disini di dalam PHP yang 8 ini kan ada yang namanya parameter name ya gimana kalau misalnya misalnya ee kita buat parameter yang gak ini gak apa yang gak harus diisi gitu kalau ini kan harus diisi ya ini harus diisi nih kalau ini gak diisi gak bisa nih nah error ya kita bisa pakai yang opsional jadi contoh kita buat root lalu misalnya get apa ya namanya post dah post misalnya creator gitu gitu kayak gini lalu function namanya apa nih creator ya ini nah untuk ee kita kasih tau kalau ini adalah sebuah ee opsional kita bisa pakai ini pakai tanda tanya nah opsional nih hehehe dan disini jangan lupa kita harus kasih dia default value default value ini apa nih misalnya misalnya creator nya default nya saya oran jadi return hello this is your post oke creator nah ini kalau kita coba pi lalu atau post misalnya bonar send post nya post nya gak support get nah hello this is your post bonar kalau kita hapus hello this is your post selren jadi ini bakal masuk kalau dia gak diisi parameternya oke ya kayaknya itu aja untuk yang router sebenernya masih banyak nanti temen-temen bahas sendiri aja nanti kita bakal ee belajaran juga ee sembari bahas fitur lain tapi itu dulu untuk yang router ee terima kasih semua terima 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 terima